Hai guys, ketemu lagi sama gue Anugrah Aditya di studionya The Sneakers ya. Agak lain ya kali ini, ada hijau-hijau nya dan gue pake vest gini. Ini mau bercocok taran apa gimana? Sebelum gue bahas episode ini, welcome back to The Sneakers. Nah guys, ini outfit gue hari ini agak lucu nih, gue gak pernah pake vest ya. Tapi hari ini gue pake vest warnanya earthy color gini, hijau ya. Ada ornamen-ornamen elemen tanahnya, air, tanah dan tumbuhan. Dan ya, ini adalah sebuah vest dari adidas, kok kayak lagi mau bersawah begini ya. Karena hari ini, gue mau ngomongin sebuah sepatu adidas yang menurut gue ajaib banget, radikulus banget. Sehingga gue pengen banget bahas di channel ini, oke. Dan sepatu ini adalah, nah ini dia, ini adalah sepatu adidas response hover turf ya. Wah ini gila sih, jadi ini adalah koleksi yang lucu banget menurut gue. Karena ini juga kayak semacam koleksi parodi gitu, dari adidas ya. Dimana sepatu ini atau collection ini ditunjukkan untuk the avant-garde gardener. Jadi, petani yang pengen gaya dikasih koleksi begini sama adidas, itu gila banget sih menurut gue. Kayak, kalau lo bisa kepikiran bikin outfit, capsule collection, bahkan sampai sepatu untuk para petani, gardener, ya bertocok tanam lah intinya ya. Ini gila banget sih ya, despite dari warnanya yang gue itu sebenernya rada kurang cocok dengan gue pribadi, tapi ini sudah keren-keren aja dalam menurut gue, gue suka banget ya. Yang ketutup-tutup begini, ada tesletingnya, ya di dalamnya ada lidahnya, dan di sini ada talinya beneran dan bisa diikat gitu. Dan inilah sepatu adidas response hoverturf, ya. Ini adalah satu collection, apa namanya, adidas gardener pack, ya. Dimana sepatu ini diperuntukkan untuk mereka yang senang berkebun, senang berkanam kurang lebih, atau bertani, dan ya itulah pokoknya ya. Oke, gue mau bahasanya sepatunya, oke. Jadi sepatu ini tuh upper-nya kebanyakan mesh, parachute mungkin ya. Gue masih nyala nih, kayaknya tuh material tahan air ya, of course. Karena lo kalau misalnya bisa dituktanam, hubungannya adalah dengan siram-nyiram. Jadi ya ini materialnya itu sangat amat, bisa dilihat kayak semacam apa ya, cordura bukan, tapi gue yakin tahan air ya. Depannya tuh kayak kevlar gitu ya. Dan ini resleting yang modelnya itu dia ada bagian, apa ya, karetnya pasti kayak yang melindungi tuh resletingnya. Jadi gue yakin banget sepatu ini tuh adalah sepatu tahan air gitu. Lumayan tebal dindingnya, tapi berat sepatunya tuh cukup ringan. Ya, outsole-nya itu adalah outsole trail ya, menggunakan teknologi adiprint. Dan ya, ini bagian belakangnya ada brandingannya adidas, dan udah sih kayak gitu aja tangnya. Dalamnya tuh bahannya mesh, berwarna kuning gitu. Jadi kalau dipakai lo mau buka tuh agak-agak gini. Sebenernya kalau doyan sepatu-sepatu kayak, apa namanya, sepatu-sepatu daddy shoes yang ribet-ribet gitu ya. Ini juga cocok sih buat kalian gitu. Ini ada nafas utility-nya dikit, ya. Ada apa ya, kayak unsur desain tumpang tinggi-nya tuh banyak banget, agak ajaib ya. Dan ya, kurang lebih seperti itu sih yang bisa gue ceritakan mengenai sepatu ini. Yang uniknya adalah, ya, Gardening Club Collection ini tuh datang bersama dengan si vest-nya ini ya. Dan, ini dia. Ini adalah, apa namanya, waist bag. Waist bag-nya sebenarnya cukup keren, tapi warnanya gue agak kurang cocok. Tapi sebenernya tuh fungsional banget ya. Ini tuh ada compartment-nya, di sini ada tuh compartment-nya. Jadi, ini kalau buat bawa barang-barang, ini sebenernya ini cocok banget, apalagi kalau misalnya suka jalan-jalan bawa kamera gitu ya. Ini, tuh, gede men dalamnya, Asti. Udah gitu, banyak banget, Asti. Dan ini tuh kayak, wow, ini. Ya, ya gitu deh. Compartment-nya banyak banget, asik banget, compact banget. Gue desainnya suka, tapi sayang warnanya tuh gak cocok sama gue pribadi. Ya, lo tau, gue sukanya warna-warna hitam-hitam aja gitu deh, dan gak cuman ini, mereka juga punya lana kargo-nya, sebetulnya. Dan dua sepatu lainnya yang tersedia di dalam capsule collection ini. Nah, semua ini collection-nya bisa didapetin di Invincible, ya, underscore Indonesia. Jadi, Invincible, underscore ID, ya. Pacific Play, Santai 4. Sepat, kalian tau, sebuah retailer asal Taiwan tersebut yang suka ngeluarin grail-grail yang gila-gila, karena emang tier toko itu top tier, jadi artinya dia dapet alokasi barang-barang yang gila-gila, dan salah satunya yang seperti ini, gitu. Jadi, gak cuman barang-barang yang hype-hype doang, tapi barang-barang yang super kreatif, yang mungkin gak keluar di mana-mana tuh keluar di Invincible, gitu. Fit-nya sendiri gimana, ya seperti biasa, sepatu ini sih, fit-nya true to size, ya. Lo gak perlu naikin, gak perlu turunin, intinya kalau lo termasuk orang yang kayaknya gue gak mungkin deh pake ini buat gardening beneran, gitu ya. Atau mungkin gue jarak hubungan tuh gimana, kalau lo style-nya itu suka yang pake cana cargo, gitu-gitu ya, pasti cocok banget pake sepatu ini, ya. Dan kalau kalian emang pengen trekking, misalnya ke gunung yang ringan-ringannya, ini outsole grip banget, keras banget, dan cocok banget, gak slippery untuk kalian yang suka trekking, gitu ya. Ya, please tinggalin komen di bawah, menurut kalian gimana sepatu ini, gimana seluruh collection-nya, menurut kalian, ya. Untuk retail price-nya bisa kalian lihat seperti yang gue tulis di bawah ini, dan jangan lupa follow Invincible underscore ID, ya, untuk tau rilisan-rilisan ajaib, apalagi yang ada di mereka. Jangan lupa juga follow Instagram gue, at Adityology for daily feed, dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Buat bersocok tanam banget nih sepatu ya, asli, bye. Sub indo by broth3rmax